Intro Halo sahabat, kita mulai lagi sama aku Anissa di Saillight Dan hari ini kita mau lanjut lagi mainnya simpat keluarga cemara Dimana di episode kali ini kita akan mainin keluarganya Aurora atau Rora Jadi sebelum kita mau main episode kali ini Aku pengen bilang maksimal buat kalian yang selalu support aku dengan cara nonton video aku Terus like dan juga komen Yang belum subscribe, just subscribe Dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video yang aku upload Dan terima kasih juga buat kalian yang udah join membership aku Jadi seperti yang kalian lihat di kalian Lihat di layar HP, terus layar komputer anda atau layar TV anda Ini Aurora udah dapet surat penerimaan mahasiswa baru Tahun ajaran baru Dia keterima di dua universitas ini Seperti biasa ada Broadcaster dan juga Foxbury Tergantung Aurora mau pilih yang mana ya Saber ya Kalau untuk yang Distinguished Degree Yang di Broadcaster kita ada Art History, Communication, Culinary Arts, Drama History, Language dan Literatur Kemudian kalau yang di Foxbury ada Biologi, Economics, Psychics, Psychology dan Villa ini Dan karena kita tuh pengen banget si Aurora kayak jadi bisnis woman Kita pilih di Foxbury ya Saber ya Soalnya kan disitu ada kayak bisnis dan juga Bel sisanya udah ya Jadi kita akan suruh Aurora enroll Untungnya suka ada kakak Art Doll yang selalu ngasih uang jajan untuk Aurora Jadi Aurora punya uang ya Saber ya Ya gimana bertahan hidup padahal Aurora gak minta Tapi kakak Art Doll selalu kayak yang jengukin Dih gimana kamu udah makan belum nih kakak kasih uang gitu ya kan Saber Ya hubungan mereka Dan langsung mikirin Kita baru ngomongin Art Doll Terus kemudian Aurora langsung kayak Mikirin Art Doll Well that's cute Oke kita jadi anak Foxburai Kita ambil yang economic Jadi nanti dia kerjanya Kalau gak jadi investor, administrator atau environmental manager Aku sih pengennya jadi investor ya Yes Aku kayaknya ambil kelasnya tiga Soalnya aku gak pengen terlalu sibuk juga untuk Aurora Dan dari rumah aja untuk meminimalisir budget Alhamdulillah ya berkat beasiswa Jadi kita gak usah bayar Dapet full Full beasiswa ya Saber ya Full ride Oke Kita udah dapet ini Banyak banget ya Kita disuruh belajar basic economic theory Disuruh submit them paper Terus bikin homework Ada working on my market moves Dan juga ada modeling currency Ini trainee apa ya Oh karena Karena Aurora kan dapet full beasiswa Jadi Aurora itu tuh masuk ke klub Sepak bola gitu ya Soccer team player career Oh trainee Dia jadi trainee-nya With the soccer team She can start immediately Make two friends with team Practice kicking or juggling Emang Wait a minute Ngelihat teammates-nya dari mana sih Bentar Mulainya itu tuh hari Oh besok-besok Oke, akhirnya Rora bisa punya teman lagi Dan aku masih bingung Siapa yang bakalan kita ajak tinggal disini Karena kita udah beberapa kali Oh ini kayaknya teman satu teammates-nya ya Oke, nah aku masih bingung nih Kira-kira Rora bakalan disini tinggal sama siapa Karena kan kita dari kemarin kayak yang Nyari teman kosan Susah mulu ya Sabernya kayak gak ada yang mau ngekos disini gitu Jadi aku tuh kepikiran kayak Nyari temannya si Rora aja gitu Tapi siapa teman satu klubnya Christy gitu Christy tinggal disini Gak apa-apa sih Karena aku mikirnya Christy juga kan sepupu ya Jadi kayak lebih enak aja Nah satu lagi siapa Ada yang gak mungkin karena ada ya Tinggal sama si B ya Sama B Rora udah kayak gak kenal Kayak We don't talk anymore gitu loh Saber Antara Ali sama Justin Which one? Justin udah nikah? Like seriously? Secepet itu Justin pasangannya Takuya Fujiwara Like legit Nikah gak bilang Bilang kayak pernikahan dini itu Lagi kayak happening banget ya Di keluarga Cemara dan aku bingung Yaudah Oh my gosh I'm shook Ali juga tinggal Ali juga udah nikah Sama Aki Tomori Kayaknya cepet banget deh Oh my gosh Yaudah aku mau undang si Adaya sama Christy aja ya Saber ya Iya deh kalau kayak gitu Wait gak usah saya ngapain Jadi kita akan kontrol si Adaya sama Christy Jadi Christy bakalan keluar dari rumahnya Teh Alin Teh Alin juga ngejinin Soalnya kan sama-sama tinggal sama Saudara sepupu Jadi yaudah gak apa-apa Sokwe I pengen belajar mandiri mah Gak apa-apa Mama-mama Cenaya Saber ya Well distinguished Yeay Christy sleeping ya Sekarang jam berapa? Subuh bunda Kalau mau besok deh Besok ya Besok Pada tidur Besok-besok coba kita undang Gak tau juga diterima atau enggak Menangit kita sarapan dulu ya Karena Rora lagi berenergize sekali Dan dia juga butuh teman untuk mau ngobrol Kita juga harus mencari Tipe-tipe Mr. Gray Untuk Rora Karena kan dia pengen cari cowok-cowok yang kayak Penghasilannya sejamnya 1 miliar Bisa gak ada Impossible banget sih Ya maksudnya ya Ya Wealthy lah ya Saber ya Ya bisa menanggung hidup Rora lah Oke Jadi Saber sekali lagi Kalau kalian suka sama serial ini Pasti untuk like, share, dan komen Antara yang nyerpain itu Dan setelah drama Nyamora Baik dari kalian yang bilang kayak Kasihan banget Rora ditikung sama ponakannya sendiri gitu ya Karena cem-ceman sama si Bi gitu Sebenernya si Roranya sama si Bi tuh gak Sedeket itu sih Maksudnya kayak gak sedalem itu Cuma kayak yang Crash-crashan gitu Gue suka sama si dia Karena dia wawi gitu Saber Tapi Ya udah Gitu loh Karena abis ini makanannya gak enak ya Kayaknya Kualitasnya Menyedihkan sekali Yang bikin siapa bun Yuk langsung diberesin Rora Harus belajar disiplin Abis itu kita Eh enggak enggak Kok get water sih Aku pengen sikat gigi dulu Terus cuci tangan And then Minum air putih Abis makan kan harus selalu minum air putih Ya Saber ya Mungkin kita telepon lagi Kristi sama Ada ya jam Tujuhan ya Terus aku juga pengen mereka Sama-sama kuliah bareng-bareng Talk like a pirate day Mau ngobrolnya sama siapa Masalahnya Ya kan Oke Sikat gigi Sikat gigi Semoga ilangnya ininya Bad breadnya Enggak masih ada Sekitar 4 jam lagi Dan langsung kayak minti freshness Kira-kira odol kalian Rasanya apa nih Minti juga Atau apa Oke Udah Berarti Aku Wow Kayak inventorynya banyak banget Wow Ini kita jual-jualin aja deh Saber ya Untuk menambah penghasilan Enggak ini dari momi kita Si Enay yang bikin Jadi mau aku pajang disini Kayak Cute banget Gak tuh Terus ini juga Mau aku jual-jualin Karena disini Gak ada toddler Atau Gak ada anak-anak Dan semacamnya Jadi buat apa Gitu loh Mau dikasihin ke si Alfika Mamahnya udah tagir Ya kan Gak perlu lagi Ini jual-jualin deh Biar gak penuh Inventorynya Rora Ya kan Buku PR juga Kamu ngapain sih Gak mau dijual ya Oke Terus ada surat penerimaan Beasiswa juga Kita jual Satu Ngapain Kita ada dua Ya kan Oke Udah segini doang Tara Ini kita frame ya Sabernya Bisa di frame Namanya juga Anak kosan ya Bun ya Ibu kosan Maksudnya Ibu kosan mencari Serpihan-serpihan Recehan Kasian banget Emang ya Kata Rora Seratus itu Berharga sekali Katanya Yes Kalau gak ada seratus Gak bisa jadi Sejuta atau Seratus ribu kan Yes Betul Sekali Oke Ini dia masih Nyari-nyari Ini udah jam tujuh nih Coba kita telepon lagi Ya bunda ya Nah kita telepon si Adaya Coba clubs Dan juga Christine Elah main kesini dong Gue kangen nih Oke Adaya mau kesini Girls Cuy kesini dong cuy Gue udah perlu nih Gitu kan Itu dimasukin Ini juga dimasukin Maklumnya Ibu kosan harus Laundry sendiri Segala macem Yes Dilatih ya kan Oke Kok hang sih Gimana sih ini Wah Cicuannya aneh Kok pilihannya gini doang Hang deh Di hang deh Dijemur aja ya Dijemur manual aja Abisnya Gak ngerti Padahal kotor loh Tapi dihitungnya Bersihkan What Friends-friendsnya Udah pada dateng nih Oh pada pake payung Girls Kita Call over Terus Call over juga dong Kok aku gak bisa Kayak ini sih Break about owning Planters vertical garden Mau sombong Punya taneman Kayak gini Oke Dijemur manual aja Katanya Saber Oh ya ampun Rorang ngejemur ya Ibu kosan ngejemur Ini sesuatu hal Yang sangat rare Sekali loh Pemirsa Gak tau kenapa Aku suka ngeliatnya Ibu kosan ngejemur Baju Ini berita headline Yang mana Ibu kosannya Sangat muda Dan cantik Ibu kos cantik Ini sedang Menjemur baju Wow Selalu jadi headline Kan biasanya Kalau di Indonesia Ada tukang tahu Cantik sendiri Langsung jadi headline Terus ada Misalnya Ojol ganteng Langsung jadi headline What sih gitu Pokoknya keadilan Bagi seluruh Rakyat good looking Aja ya kan Oke Sini ada ya Come on let's go Kita ngomongnya Gimana ya Kita mulai dari Christy dulu Hari ini emang Hujan ya Kayak gerimis sih ya Padahal musim panas Loh Oke Ah kaos kakinya Basa dong Kita exchange Pirate yarn Kali suruh ngobrol Kayak pirate Tell a tale Of the sea Oh cute Ahuy Ngomongnya ada ahuy Ahuy gitu ya Oh dia lagi furious Why Kita halus Ini sih Harus Deket dulu Kayaknya Saber Baru bisa Undang ya kan Ih ngapain Kamu He Diapain Tanemannya Orang belum Tumbuh juga Kita kasih Resident Sini Ada yang Ngobrol disini Kamu ngapain Disitu Ngurusin Tanemen Iya Kamu bisa Dateng kesini Kapan aja Ya Kayaknya kita Nggak bisa Nyuruh Maksudnya Ask to move in Sekarang Karena Mungkin Si Christy Sama Christy sama Ada yang Mau bilang dulu Sama keluarganya Saber ya So in the next episode Udah pasti Mereka berdua Bakalan join Disini Tinggal sama kita Karena aku Nggak pengen Rora sendirian Disini ya Saber ya Terus Oh finally Ask to join Household Finally Kamu juga Doang Ask to join Household Oke Mereka semua Pengangguran Nggak punya kerjaan Oke You move with me Yes Oke Sekarang kita bisa Kontrol Ada ya Dan kita bisa Lihat Oh dia pengen Bikin successful Lineage Dan Dia nggak ada Kerjaan Oke Tinggal Ngajak Tinggal Si Christy Ya Christy Belum jawab Nih Tadi padahal Udah aku ajak Christy Tinggal sini Yuh Sama kita Biar kita Kayak Having fun Party Yay Finally Oh so happy Christy Udah tinggal Sama kita Christy Itu tuh Kalau nggak salah Personalitynya Dia Selfish Gloomy Collector Family oriented Dan the provider Karena dia Collector ini Bisa jadi Kayak point plus Untuk kita Karena kita Bisa nyuruh Christy Untuk kayak Ngumpulin Benda-benda Kayak Kristal Fosil Ya kan Kapsul Terus Kodok-kodokan Segala macem Kodok-kodokan Segala macem Yang kayak gitu Sementara Ada ya Dia itu tuh Loaners Slop Dan Nurture Active Dan Spice Wow Oke Kita akan Cari tahu Apa yang cocok Kerjaan Untuk Ada ya Sabir ya Oh girls Oke Dan sekarang Kita akan Kasih Kamar Untuk mereka Sebelah sini Of course Ini kan jadi Kamarnya Christy Dan sebelah sini Kayaknya Ada ya Lebih cocok Di sini Menurut aku Yes Dan Christy Lebih cocok Di sini Aku gak tahu Kayaknya Christy Punya sisi Feminitas Yang gak kita tahu Kurang lebih Kayak gitu Oke Karena Roramutsnya Lagi bagus Aku pengen dia Untuk nyicil Untuk kuliahnya Entar Jam berapa Si ini teh Masih 8 jam lagi Si jam 6 sore Kita belum Practice kicking Yaudah Coba kita Kicking dulu Waduh Si saya Lidahnya Oke Kita Practice Juggling Coba Oh Kayak Ansley lagi Kemarin Sambil kuliah Kita bisa Sambil kerja Di tim soccer Ini Gak tahu Si dapet uang Apa enggak Kayaknya Enggak Enggak Kayaknya Karena Kita dapet Beasiswa Dari sini Saber Jadi Oh well Gitu loh Ini Roram Kenapa sih Marah-marah Dia Why Feeling angry Karena Emang dia Hotheaded Kan Oke Dilihatin Sama si Christy Sama si Ada ya Kurang kerjanya Ngeliatin Si Roram Main-main Kayak gini Tapi mereka Kayak Njemangetin Gitu Tuh kan Disini Jadi Rame Sambil Kita bisa Cari uang Bareng-bareng Membangun Kehidupan Bareng-bareng Ya kan Mereka bisa Kuliah Bareng-bareng Seru Aje Rasanya Ya kan Oke Ini udah berapa Persen Udah Komplet Jadi Kita Udah Dan Kita Cek Taneman Juga Di Vertical Planter Kita Oke Dapet Fan Point Untuk Apa Coba Alhamdulillah Udah bisa Kita Jual Saber Let's go Kita Jual Tanemannya Untuk Nambah Penghasilan Ya Oh Karena Ada ya Tadi suka Taneman Juga Kenapa Nggak Bantu-bantuin Oral Untuk Nanem-nanem Juga Saber School Spirit Day Is Happening At Fox Burik Campus Stop By And Join In The Cheer Kita Harus Daftarin Kuliah Juga So In Next Episode Kita Suruh Mereka Enroll Dan Sekarang Oh Sentimen Gain Oh Closer From Happy Moments Oke Aku pengen Suruh Rora Untuk Nyicil Kuliah Dulu Kita Harus Turn Paper Banyak Banget Cuma Satu Kayaknya Turn Paper Iya Cuma Satu Kau Mainin Apa Ini Banyak Banget Banyak Banget Notifikasinya Saber Sesuatu Sekali Oh Lagi Energize Ya Christy Ya Oh Dia Kayaknya Atletik Juga Enggak Sih Enggak Sih Cuma Dia Emang Lagi Serus Serus Dia Outdoor Enthusiast Harvest Unidentified Plans Kayaknya Dia Lebih Cocok Jadi Dekorator Karena Dia Pengen Collector Gitu Kan Nah Itu Menurut Aku Lebih Cocok Untuk Christy Oke Ini Rora Lagi Nyicil Kita Lihat Christy Christy Kenapa Dia Tiba-tiba Full Rity Saber Dia Mau Ngapain Menarang Kenapa Adaya Banyak Yang Kayak Gini Wait Kayaknya Ada Yang Rusak Oh No Dia Kenapa Marah Marah Oh Lagi Period Kayaknya Talk To Me Boy I Don't Know Talk To Me Boy Dia Kenapa Jadi Marah Sama Si Adaya Coba Perasa Si Adaya Nggak Ngap 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 Sama Dia Juga Kayaknya Mau Kok Bisa Samaan Mereka Kamu Dehidrasi Minum Get Water Rora Ini Rusak Rora Siapa Lagi Yang Bisa Ngehandle Kalau Nggak Ibu Kos Tolong Benerin Dulu Abis Itu Boleh Lanjut Lagi Atela Hey I Here To Become Friends With Justin Fujiwara Is Pretty Cool Justin Fujiwara Sopo Orang Perasaan Orang Nggak Kenal Justin Emang Kenal Justin Justin Itu Justin Bukannya Suaminya Si Oh My Gosh Oh Iya Kupikir Kupikir Justin Mana Ternyata Justin Kita Karena Justin Kan Namanya Ganti Jadi Justin Fujiwara Siapa Gitu Ini Kenapa Mereka Orang Sakit Harus Meditasi Coba Disini Kamu Meditasi Meditate Yourself Oke Kita Lihat Aurora Benerin Ini Yuk Semanget Yuk Ibu Kos Yuk Harus Bisa Handle Ya Bu Kos Ya Ini Aman Ya Semua Aman Kita Harus Naikin Handiness Skill Aurora Sebagai Ibu Kosan Ibu Kosan Kosannya Dihuni Sama Temen Temen Neng Tau Neng Tau Kosannya Berjalan Sebenarnya Nanti Ujung Ujung Neng Bakalan Dikasihin Ke Aurora Cuma Neng Pengen Tau Aja Gimana Aurora Bisa Handle Ini Semua Oke Sampai Disini Dulu Kita Manasih 4 Keluarga Cemara Dimana Episode Kali Ini Kita Happy Karena Aurora Saber Udah Masuk ke Foxbury Udah Resmi Jadi Mahasiswa Foxbury Dan Kita Juga Tidak Sendirian Ada Yang Nemenin Ada Christy Dan Ada Ada Dan Aurora Dari Dari Angle Mana Cakep Tidak Ngerti Saber Jadi Sekali Lagi Sama Serial Ini Pasti Untuk Share And Comment And Telling Your Friends Sampai Ketemu Lagi Di Episode Berikutnya Salam Generasi Kreatif Bye 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 Sampai 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 Sub indo by broth3rmax